Oke guys, balik lagi di channel gue Soarise, kali ini gue lanjut main game Captain Tsubasa guys Kita lanjut dengan tutorial guys, ini bagi yang belum tau ya guys Oke, disini gue mau kasih tau mengenai drill guys, jadi drill itu ada macam-macam guys Ada skill drill, ada agility drill, ada toughness drill, ada legendary drill Jadi seperti yang kalian tau ya, kartu player itu ada 3 macam guys Ada yang T itu toughness, A itu agility, S itu skill guys Nah, ini buat apa aja, ini buat evolve character guys Jadi kalau misalnya character kalian dari R ya, mau ke SR, mesti perlu ini semua guys SR ke SSR, dan SSR ke UR guys, ini perlu ini semua guys Ini yang bronze, ada yang silver, dan ada yang gold guys Legendary ini untuk merubah kartu dari SSR ke UR guys Ini basic ya guys, ini kalian harus tau Nah, oke lanjut lagi guys Disini ada hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis guys Hari Senin itu kalian bisa dapetin drill-drill ya, dari macam-macam guys Ada yang dari toughness, agility, dan skill, dan legendary drill guys Kalau selasa itu terbatas ya, cuma toughness doang guys, sama legendary Oke, ini dia guys, biar nggak bingung kita langsung aja lihat ke hari Senin, Monday Hari Senin itu kalian bisa dapetin drill macam-macam ya guys Dari yang merah, biru, dan ijo Ya, merah itu toughness, biru itu agility, ijo itu skill guys Oke, ini yang very heart ini kalian akan dapet silver, gold, sama yang legendary guys Disini untuk dapetin legendary cukup gampang guys Legendary drill itu kalian bisa dapet di hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis Cuma paling gampang itu dapetin di hari Selasa, Rabu, dan Kamis guys Karena kalau di hari Senin itu, clear reward randomnya makin banyak ya Nih, kalian kalau lihat di hari Selasa ya Hari Selasa itu, dia yang di very heart itu cuma ada legendary drill, toughness ya Yang gold, silver, sama yang bronze guys Jadi kemungkinannya 1x4 lah ya 25% randomnya guys Gue paling sering dapet legendary drill di yang very heart guys Yang hari Selasa, Rabu, dan hari Kamis guys Hari Selasa itu khusus toughness ya Toughness, karakter yang T guys Oke, untuk di hari Kamisnya Ini Kamis ya guys Yang hijau ini Kamis guys Kamis itu ada drill skill Jadi skill ya S, lambangnya S warna hijau guys Oke, ini sama juga di hari Kamis ini Kalian juga akan dapetin legendary drill Skill yang skill ya, yang warna hijau ya Yang gold, silver, sama yang bronze Ini random guys Nah, ini hari Rabunya Rabunya itu agility guys Yang mana biru Ya, agility yang ada gambar A guys Oke, sama juga clear rewardnya random guys Ada legendary drill, ada yang gold, ada yang silver, dan ada yang bronze guys Jadi, kalau kalian pengen evolve player ya Itu kalian dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis Jangan lupa weekly event di raid guys Itu wajib banget kalian mainin untuk dapetin drill-drill guys Nih, seperti ini kartu guys Kartu SR, kartu SR itu untuk berubah jadi SSR itu perlu apa aja Di sini ada ya guys, di bagian evolve ya Kayak di sini kan Si gendut nih Si gendut nih Si gendut nih Si siapa Si tulkan Si ini Perlunya Sesuai dengan kartunya ya Kalau misalnya dia merah, berarti kartunya merah semua guys Kalau yang SR ke SSR nggak perlu legendary drill guys Oke, kita langsung lihat yang SSR Nah, ini SSR ini perlu, kalian perlu legendary drill guys Perlunya makin banyak ya Dari bronze, dari silver, dari gold, sama legendary drill Oke, kalian kalau mau beli kartu-kartu drill yang gampang ya Di exchange shop guys Di shop ya, exchange shop Kalian tuker medal guys Tapi tuker medalnya cuma ada di league medal guys Di regular sama online itu nggak ada drillnya Oke, league medal, item Nah, di paling bawah ini ada drill guys Yang bronze itu perlu 2000 medal guys Oke, ini lengkap ya, ada yang silver juga guys Silver advance sama yang gold extreme Wuh, yang gold 12 ribu guys Legendary drill 200 ribu, waduh gila Tapi gue nggak sarankan kalian tuker legendary drill dari league medal ya Karena ini ngumpulinnya sangat lama guys 200 ribu guild sayang banget Ini yang kalian main yang hari cenen sampai hari kemis guys Gitu, yang very hard itu lumayan gampang dapetinnya Sering kok Oke, ini macam-macam kartu guys Gue mau kasih tau kalian, ini kartu ini Kalian pasti kan dapet kartu itu ada Di paling bawah kanan ada lambangnya guys Kayak bias gue nih A Berarti dia tipe agility guys Playernya tipe agility Kalau kojiruhyuga paling bawah kanan ada T Berarti tipe toughness guys Ryomahino tipe toughness Tsubasa gue S ini tipe skill Oke, santana gue tipe T, toughness Jadi tipe-tipe player itu ada tiga ya guys Agility, toughness sama skill Gitu guys Kita lihat langsung di Misalnya di Tsubasa gue guys Tsubasa itu misipun satu orang ya Tsubasa Osora ya Tapi dia macam-macam kartu guys Tsubasa itu kartunya ada komplit ya Ada tipe toughness Ada tipe skill sama ada tipe agility guys Liat tuh Ini yang gue dapet tipe toughness guys Yang satu setinggi ya Tipe toughness Tsubasa Jadi ini guys Tipe-tipe player guys Ts sama A guys Gitu guys Dan ini ada lambangnya disini A itu ke T Berarti A itu mengalahkan T guys Jadi Kalau misalnya statusnya sama nih ya Itu Karakter agility Itu bisa mengalahkan karakter toughness guys Karakter toughness bisa mengalahkan karakter skill guys Karakter skill bisa mengalahkan karakter agility guys Gitu Oke kita langsung lihat di status ya guys Status itu Ada namanya stamina Stamina itu buat ngeluarin special skill guys Dribble Dribble itu kayak lari bawa bola ya Dribble Shoot itu Nembak guys Nembak ke gawang Itu shoot Oke Pass Pass itu ngoper bola ya guys Tackle itu nyengkat bola guys Jadi kalau misalnya lawan bawa bola kita tackle guys Ini satu-satu sepentingnya yang kalian harus tau guys Ada juga block 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 ini Buat nge-block kalau misalnya musuh nge-shot ya Kalian harus nge-block guys Intercept 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 itu Ngerebut bola ya Jadi kalau misalnya musuh ngoper nih Musuh nge-pass gitu ya Ngoper bola Kalian intercept Bolanya pasti dapet Nah ada juga speed guys Speed ini tuh Makin tinggi speed kalian Itu tuh Kemungkinan berhasil dribble sama tackle itu lebih besar guys Gitu guys Jadi ada juga power ya Power itu player power Jadi Makin tinggi powernya itu player Jadi Shootnya sama blocknya itu Kemungkinan berhasilnya makin tinggi guys Ada teknik yang terakhir Teknik makin tinggi Berarti Pass sama interceptnya Itu lebih tinggi kemungkinan ya guys Jadi speed power sama teknik ini Penting ya Untuk kalian naikin ya Di kartu kalian guys Karena ini speed power sama teknik ini Ngedukung keberhasilan dari semua skill-skill kita guys Langsung kita lihat Ini ceritanya nih Keeper kita guys Keeper kita itu cuma ada saving sama physical ya Physical itu ada speed power sama teknik guys Beda sama kartu di player ya Goalkeeper beda sendiri guys Kalau di player Sebentar Player Player itu lebih komplit statusnya guys Player itu yang bisa kalian naikin itu ada 3 ya Kalo giver kan cuma 2 Saving sama physical guys Kalo di player itu ada attack, defense sama physical guys Oke disini ada Attack itu ada dribble, shoot sama pass Defense ada tackle, block, intercept Physical ada speed, power, technique Jadi Speed ini Makin tinggi speed ini Dribble sama tackle kalian itu kemungkinan Hasilnya makin tinggi guys Makin tinggi power Berarti shoot sama blocknya makin tinggi Makin tinggi technical Itu berarti nge-pass sama intercept kalian itu Makin tinggi kemungkinan berhasil ya guys Jadi silahnya 3-3 nya penting ya Kalian harus naikin semua Mementok sampai max guys Oke Sekarang kita belajar dari Weakness dan strong guys Oke Kalo musuh dribble Kalian mesti klik tackle Ini tapi tebak-tebakan ya Kalian kayak judi disini ya Jadi kalian mesti nebak Ini kalo kalian ketemu musuh ini Musuhnya bakal dribble, pass atau shoot nih Kalo kira-kira musuhnya dribble Kalian tackle Kalo musuhnya kira-kira mau nge-pass Kalian intercept guys Kalo kira-kira musuhnya mau nembak Kalian harus nge-block guys Jadi ini Apa istilahnya ya Ya hoki-hokian guys Jadi kalian tebak gitu loh Jadi dribble itu lawannya tackle Pass itu intercept Shoot itu lawannya block guys Jadi jangan salah ya Ini kalo kalian bener nebak Kalian udah pasti Bisa nangkep bola lah Kecuali Musuhnya UR kalian Kartunya cuma R ya Itu udah pasti Gak bakal bisa Kerebut sih Gak bakal berhasil sih guys Oke guys Ini untuk bocoran Video gue lanjutnya guys Gue baru dapet Formation EX yang A guys Yang Silver Oke ini untuk di tutorial berikutnya Mengalai EX Formation guys Oke guys itu aja kayaknya Sekilas menai status dan Real ya guys Menai player guys Thank you sudah menonton video gue guys Jangan lupa like dan subscribe video gue guys Ya untuk kita ketemu lagi di video berikutnya guys Bye bye